selamat menikmati selamat menikmati karena yang satu ini ada video begitu teman-teman remaja pria mengenakan baju loreng dan mengaku keponakan jenderal adu cek cok, adu mulut bersama petugas dia ini tidak mengenakan masker terus intinya juga sudah tidak mau diatur oke, bagaimana ceritanya? coba Arif Jawa sujukkan terlebih dahulu newsnya dan news yang satu ini Arif Jawa lansir dari tribunnews.com teman-teman remaja pria yang mengenakan baju loreng ngotot pada petugas saat terjaring razia karena tidak mengenakan masker di bilangan Jalan Maruga Ciputat, Tangerang Selatan Banten pada Senin 5 Juli 2021, remaja tersebut bahkan terlibat cek cok dengan aparat hingga mengaku sebagai keponakan jenderal wow keponakan presiden sekalipun ya tetap harus mengikuti peraturan begitu teman-teman ya pemuda tersebut tak terima lantaran diberhentikan oleh petugas dalam unggahan video akun instagram tantrip ciputat tantrip ciputat ofisial remaja tersebut mengaku sebagai kerabat jenderal bintang 2 wah, gagah banget ya hmm, ponakan jenderal seorang pemuda yang diberhentikan tim justisi gabungan tidak terima dan mengaku keponakan jenderal bintang 2 pemuda yang tidak kooperatif kami tindak dengan push up karena tidak menggunakan masker tertulis pada caption saat ditanya oleh kabit penegak Satpol PP remaja itu mengaku bahwa kerabatnya bekerja di korlantas bintang 2 korlantas kata si remaja menyahut saat dikonfirmasi kabit penegak perundang-undangan Satpol PP Tangsel Sabta Mulyana juga membenarkan hal tersebut ia menuturkan saat kejadian remaja yang tak diketahui identitasnya itu diberhentikan aparat kita lagi patroli dia lewat karena kita razia masker terkait PPKM darurat dia ngaku orang saudara omnya di Mabes ujar Sabta bukannya meloloskan remaja itu Sabta mengaku bahwa pihaknya lantas menasehati pria itu ia juga mengatakan seharusnya pria tersebut malu karena melanggar protokol kesehatan padahal mempunyai saudara dengan kedudukan tinggi pelanggar biasa kalau dapat sanksikan dia merasa punya backing makanya saya bilang justru ini aturan yang dibikin para jenderal atasan dari pusat anda memamerkan backing backing ini kan kita perintah presiden untuk mengatasi masalah ini tapi sudah saya bilang anda berbuat salah terus menyebut nama orang yang kedudukannya tinggi memang bangga justru dia akan malu papar Sabta Sabta lantas memberikan sangsi remaja tersebut untuk push up sebanyak 50 kali atas pelanggaran yang diperbuatnya tetap saya suruh push up 50 kali dia mau kalau gak mau berarti melawan dia minta maaf kata Sabta petugas akhirnya memberikan pemuda tersebut masker medis dan mengingatkannya agar segera kembali ke rumah jika tidak memiliki kepentingan mendesa nah itu itu dia teman-teman jadi keponakan anak atau siapapun anak presiden atau siapapun presidennya pun harus mengikuti aturan yang sudah diterapkan begitu teman-teman apalagi cuma ngaku-ngaku kayak pemuda yang satu ini karena pandemi ini masalah kita bersama yang intinya kita mempunyai tanggung jawab yang sama untuk mengatasi permasalahan ini oke gitu aja dulu teman-teman thank you so much buat semuanya selamat berhormat tetap kompak penuh semangat thank you matosak langkong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang berbuat pelanggaran ini salah bangga kak punya saudara-saudara kira-kira-kira bangga saudaramu nah maka tanya hei ngasihkan saudaramu yang membuat aturan kamu sama kameran saudaranya salah ngerti kamu tinggal di mana di mana di mana aku gak nanya kamu diam kamu diam kamu gak nanya kamu 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 beli masker yang boleh tiba-tiba aku kamu 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 itu pelayan anda kamu teman-teman Eh, kamu udah besok dulu Besok dulu Iya, saya tahu Eh, coba di babri nih Iya Jadi, kita di sini, saya kasih tahu Mau satu-satu lagi Mungkin kamu udah Udah tarik Bayangku Eh, yang menurun aja Mungkin kita kasih apa-apa Iya Udah 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 Udah, banyak-banyak kalau-kalau Gak ada Udah Ya, itu sih Makanya apa? Yang yang berbuat perembaraan itu apa? Ya, salah Abang-abang Masa, saya sudah tahu Putus tadi Tapi, ini Pertanyaan Iya, bener-bener Tidak tahu Kamu yang mencari Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Kaget dari muata Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Bangga nggak punya saudara-saudara? Hah? Kira-kira bangga nggak saudaraku? Nah, langsung sama ya